ya oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan teknis amatir teman-teman kembali lagi di playlist testing product nah kebetulan ini ada lampu led cob emergency otomatis pesenan dari banyu wangi teman-teman nah kebetulan ada yang pesen masing-masing baterai menggunakan 3 biji baterai ya terus per baterai kapasitasnya 2000 mAh ya seperti biasa kita pakai 2 buah led cob untuk 1 rangkaian teman-teman terus untuk modul chargernya saya pakai yang type c requestnya minta yang type c dan pakai relay juga tentunya karena ini otomatis teman-teman nah yang sudah seperti teman-teman lihat disini kondisi baterai sudah full ya kondisi baterai full dan disini untuk saklarnya di posisi on teman-teman atau di posisi tertutup ya nih jadi untuk lampu ini itu bisa kita gunakan sebagai lampu penerangan darurat biasa ya nih seperti ini artinya bisa kita bawa kemana-mana atau kita bisa pakai yang otomatisnya seperti ini kalau yang otomatis kan dia terhubung dengan charger hp seperti ini teman-teman oke gak bosan-bosen saya untuk ngetes pertama kali yang harus kita testing adalah testing charger teman-teman ya jadi mulai baterai mengisi sampai penuh teman-teman nah kebetulan ini tadi sudah saya tunggu dan saya lupa saya tinggal tadi pada saat pengecasan gak saya video jadi ini sudah full semua dua-duanya juga sudah full ya jadi kita langsung aja contohkan ke saat listrik padam teman-teman ya oke buat teman-teman jangan lupa like share komen dan subscribe saya gak nyediain kopi teman-teman ya teman-teman bikin sendirilah ya buat minuman ataupun cemilan ya oke jadi langsung aja kita coba kalau ini kan posisi atau kondisi saat listrik masih aktif teman-teman atau masih hidup ya seperti ini jadi lampunya gak nyala padahal saklar dalam posisi on teman-teman tapi saat listrik padam ya istilahnya listrik padam lah ya chargernya kita cabut nih dia akan otomatis menyala menyala masku nih menyala seperti ini ya ini ya lumayan terang teman-teman nih ya terangnya seperti ini karena ini siang hari jadi tadi baru saya rakit dan saat listriknya menyala kembali kita pasang nah dia akan otomatis mati lampunya dan ini akan kembali mengisi atau ditandai dengan led merah yang menyala kembali nih oke kita coba yang satunya nanti ini sebelum kita packing kita usahakan baterainya juga penuh teman-teman ya nih yang ini juga sama ini kita nyalakan ini kita pasang chargernya oke dia kembali mengisi teman-teman nih kalau kita lepas dia akan kembali menyala seperti ini oke jadi seperti ini kalau teman-teman mau ngerakit mas kalau portnya mau diganti pakai apa USB langsung bisa nggak maksudnya USB itu kepala USB yang seperti ini teman-teman ya yang seperti ini kan ujungnya ada yang seperti ini nih ada yang seperti ini yang micro USB atau yang type C nah tapi teman-teman maunya langsung dari sini nah ini bisa aja teman-teman jadi teman-teman tinggal pasang kabel yang panjang ini teman-teman panjangin buat teman-teman pasang ke kepala charger HP terus teman-teman hubungkan ke input dari modul TP4056 nah ini inputnya kan disini ada input plus input minus nah mana cahayanya nih nah ini dia ini plus ini minus tinggal hubungkan disini aja seperti itu terus kalau mau teman-teman request mas pakai yang modul TP micro USB bisa? bisa teman-teman buat yang penasaran sama produknya bisa cek link di deskripsi nama sama linknya udah ada disitu di toko oran ya oke mungkin sekian untuk video kita kali ini biar nggak terlalu lama ya cuma testing-testing aja teman-teman dan buat masa yang sudah pesan mudah-mudahan bisa nonton dan terima kasih sudah pesan mudah-mudahan bisa awet dan bisa bermanfaat tentunya oke saya teknisya matir mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan dan perkataan-kata di video ini disambung dengan waktu lagi oh udah penuh teman-teman disambung dengan waktu lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh thank you terima kasih selamat menikmati